CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu Research, Consulting, dan Institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang menarik dan penting, yaitu mengenai statistika. Bahwa kita ketahui bersama, kata statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berkaitan dengan suatu negara, dalam arti kesatuan politik. Nah, pada awalnya, kata statistika, atau juga statistik, berasal dari kata statistik ya, diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan negara untuk memperlancar penarikan pajak dan mobilitas rakyat jelata ke dalam angkatan perang, dalam konteks historisnya. Nah, tiap akhir bulan, Kaisar di zaman Romawi tersebut mengeluarkan sebuah dekrit agar setiap orang kembali ke kota masing-masing dan melakukan registrasi. Nah, registrasi tersebut meliputi keterangan-keterangan mengenai nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah keluarga penduduk negara. Ya, atau yang kita kenal hari ini sebagai sensus. Nah, kata status ini kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris ya, kamus bahasa Inggris, sebagai state pada abad ke-18. Nah, kemudian juga fungsi statistika, yang awalnya untuk melayani keperluan administrasi negara, menyusun informasi tentang penduduk, memperlancar pajak, serta mobilisasi penduduk dalam angkatan perang. Nah, namun dalam perkembangannya, statistika berkembang menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, sampai pada pembuatan keputusan. Nah, itulah statistika sebagai sebuah ilmu. Nah, tadi disebutkan juga ada istilah statistik. Nah, statistik itu lebih kepada angka-angkanya. Nah, angka yang dalam ilmu statistika itu dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan juga ditarik kesimpulan pada sebuah keputusan akhirnya. Saya kira demikian untuk pembahasan awal, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di penjelasan berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!